Intro Kita jelang kabar Jawa Tengah selengkapnya Sempat tertunda dan gagal bangun pembangunan RSUD tipe D di daerah Mijen oleh pemerintah Kota Semarang kembali dilanjutkan Saat ini progres pembangunan yang telah mencapai 65% dan dapat rampung sesuai jadwal Pada Kota Semarang Hendrar Prihadi melakukan pantauan pembangunan RSUD tipe D di daerah Mijen Pihaknya berupaya mendorong percepatan pembangunan rumah sakit yang saat ini progres pembangunannya telah mencapai 65% tersebut Dalam pengoperasiannya nanti pelayanan RSUD tipe D Mijen akan didukung oleh fasilitas 70 tempat tidur rawat inap Yang diharapkan dengan jumlah tersebut kapasitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang dapat semakin meningkat dalam melayani pasien BPJS Pelaksana tugas Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Irwansyah yang mendampingi wali kota menjelaskan Pagu anggaran pembangunan RSUD Mijen tahap 2 adalah senilai Rp22,8 miliar Sementara jika ditotal dengan pembangunan tahap pertama pada 2019 lalu, pembangunan RSUD Mijen menelan anggaran Rp32,8 miliar Pembangunan rumah sakit tipe D Mijen ini saat ini progresnya sudah 65% Ada progres positif 6% dari target rencana 59% Perjalanannya masih cukup waktu kita untuk menyelesaikan karena ini masih sesuai schedule Dan nanti di Desember ini sebagian besar sudah bisa difungsikan Lebih lanjut Irwansyah menambahkan pada tahap pertama 2019 lalu, proyek RSUD Mijen telah sampai pada pembangunan struktur lantai 1 hingga lantai 4 Dalam pembangunannya juga telah sesuai ketentuan dan standar Kementerian Kesehatan Mulai dari aksesibilitas, ruangan yang nyaman hingga besaran sesuai dengan standar Diperkirakan RSUD ini akan dapat dioperasikan pada pertengahan tahun 2022 mendatang Tutuk Carita melaporkan